Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45 Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Mereka tidak mengerti perkataan itu Sebab artinya tersembunyi bagi mereka Sehingga mereka tidak dapat memahaminya Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Murid-murid Yesus sangat kagum dengan penggandaan roti dan ikan Serta penyembuhan yang dilakukan Yesus Tetapi pada saat itu Yesus dengan sengaja mengalirkan perhatian mereka dari keberhasilannya Sebaliknya untuk kedua kalinya Yesus mengatakan kepada mereka Bahwa ia akan menderita dan mati Tetap saja hal yang tidak meresap dalam diri mereka Pemahaman manusia tidak selalu mampu memahami jalan Tuhan Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku Melainkan jalan Tuhan Sebab seperti tingginya langit daripada bumi Demikianlah tingginya rancanganku daripada rancanganmu dan jalanku daripada jalanmu Saudara-saudari Yesus ingin agar para rasul mengetahui bahwa penderitaan sesuai dengan rencana Allah Sehingga ia akan mengatakannya kepada mereka sesering yang mereka perlukan untuk mendengarnya Ketika kita bingung atau mencari pengertian tentang cara Tuhan bekerja dalam hidup kita Kita perlu bertekun dalam doa sampai kita memahami pesannya Saudara-saudari Murid-murid tidak mengerti tetapi pada akhirnya mereka akan mengerti Iman percaya bahwa apa yang tidak terlihat saat ini akan terlihat nanti Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Janganlah engkau mengandalkan kepandainmu sendiri Ingatlahkan dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menderita Sehingga ketika hal itu terjadi Mereka akan mengingat apa yang telah ia katakan kepada mereka Ketika para penjaga membawanya ke taman Getsemani Para rasul akan mengingat perkataan Yesus dan yakin Bahwa terlepas dari semua yang terlihat kendak Allah sedang terjadi Apa yang akan terjadi seandainya para rasul bertanya lebih detail Di kesempatan lain ketika mereka meminta Yesus menjelaskan sesuatu yang tidak mereka pahami Ia berbicara dengan lebih jelas Ketika kita bingung dengan keadaan hidup Apakah kita mencari kejelasan dari Allah Apa yang menghalangi kita untuk meminta penjelasan darinya Allah selalu ingin mendengar dari kita Kita dapat mempercaya dia dengan perasaan bingung, kemarahan, dan kesedihan kita Dia senang ketika kita datang kepadanya Sebagai anak-anak yang bergantung pada orang lain Meminta kejelasan tentang apa yang tidak kita pahami Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Yang kita mencintainya Di dalam hidup kita Sub indo by broth3rmax